Diketahui Ali, Bella, dan Yola itu sebaya, Ali, Bella, sama Yola sebaya, sebaya itu artinya umurnya sama, kemudian usia pensiun di perusahaan itu adalah 60 tahun, lalu tahun ini ayah Ali, kita singkat AA, itu 3 kali usia Ali. Kemudian usia ibu Bella, tahun ini 3 kali usia Bella, kemudian ibu Bella, itu usianya 4 tahun lebih muda dari ayah Bella, berarti bisa kita tulis seperti ini, kemudian perbandingan antara usia Yola dengan usia ayah Yola, oh, sekitar 2 tahun yang lalu perbandingan antara usia Yola dan usia ayah Yola sama dengan perbandingan antara usia Ali dengan ayah Ali, oke, tadi usia ayah Ali sama Ali, perbandingannya adalah 1 banding 3, kemudian, kita coba tulis, karena 2 tahun yang lalu, kita coba tulis karena 2 tahun yang lalu, berarti usia Yola min 2, karena 2 tahun lalu, sama dengan usia ayah Yola min 2 juga, seperti ini, seperti ini, kemudian, karena ada perbandingan 1 banding 3, berarti yang 3 adalah usia Yola nya, ayahnya adalah perbandingannya 1, oke, diketahui bahwa tahun ini, usia ayah Ali memasuki masa pensiun, berarti ayah Ali 60 tahun sama dengan 3 Ali, maka Ali sama dengan 20 tahun, berarti A nya adalah 20, B nya adalah 20, Y nya juga 20, kemudian, kita mau cari usia ayah-ayahnya ya, oke, kemudian, berarti kita bisa tulis dulu ayah Ali nya itu 60, nah, ini sudah diketahui, kemudian, kita hitung IB, ibu bela, ibu bela sama dengan 3 kali 20, belanya kan 20, berarti ibu bela itu adalah 60 tahun, kemudian, kemudian, kita bisa dapat ayah bela dengan cara IB, yaitu 60, ditambah 4, sama dengan AB, menggunakan yang ini, maka dapat 64, sama dengan AB, kemudian, yang terakhir adalah kita cari ayah Yola, menjadi 3, Y nya 20, dikurangi 2, berarti 18 ya, sama dengan Ayah Min 2, 3 dikali 18, berapa? 54 18 kali 3, 4, ya, 54 ya, kemudian ditambah 2 sama dengan Ay, berarti 56 sama dengan Ay, berarti urutan dari yang paling mudah adalah Ayah, ayah dulu, ayah Yola, kemudian, ayah Ali, baru ayah Bela, jawabannya berarti yang C